Bapak terlilit hutang dan ditolong oleh laki-laki misterius. Apakah itu kiriman dari Allah? Cerita ini dialami oleh Pak Bahri, yang waktu itu bekerja sebagai kuli bangunan. Penghasilannya kadang gak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Sampai akhirnya, dia terlilit hutang. Pak Bahri mempunyai 4 orang anak yang masih sekolah. Dan untuk kebutuhan makan aja, Pak Bahri dan istrinya kerap hutang ke warung tetangganya. Kadang-kadang harus pinjam ke saudara atau orang-orang yang dia kenal baik. Suatu hari, Pak Bahri ini kebingungan karena dia ditagih hutang oleh tetangganya. Sang istri dan Pak Bahri bingung gimana caranya ngelunasin hutang. Seharian, Pak Bahri memikirkan akal untuk mencari pinjaman lagi. Dia pergi ke rumah-rumah temannya. Tapi sayangnya, usaha itu gak membuahkan hasil. Pak Bahri gak mendapatkan uang sepeser pun. Dan Pak Bahri gak mau pulang dulu ke rumah. Soalnya Pak Bahri ini sangat ketakutan kalau ditagih hutang. Akhirnya dia nginep di sebuah musola. Selama nginap di musola, Pak Bahri ini terus berdoa dan bersikir. Memohon agar hatinya itu bisa tenang. Gak terasa kokok ayam udah terdengar. Itu menandakan waktu subuh telah tiba. Pak Bahri lalu mengambil air wudhu dan melantunkan asan subuh. Di pagi hari yang masih dingin, Pak Bahri ini berniat untuk pulang ke rumahnya. Nah, waktu melewati sebuah sawah, tiba-tiba ada orang yang memanggil. Pak Bahri, tunggu dulu. Kayak suara cowok yang lagi manggil-manggil. Lalu Pak Bahri menoleh ke belakang. Terlihatlah sesosok laki-laki telah berdiri di belakangnya. Lalu laki-laki itu bilang, ini aku membawa uang. Ambillah, kau pasti membutuhkannya. Pak Bahri ragu dan gak mau ngambil. Tapi laki-laki itu berusaha untuk membujuk Pak Bahri. Akhirnya diterima. Dan Pak Bahri mengucapkan terima kasih atas kebaikannya. Dan dalam sekejap mata, tiba-tiba laki-laki misterius itu menghilang. Siapa ya laki-laki tadi? Allahu Alam. Mungkin itu adalah kiriman dari Allah. Semoga orang tua kita terhindar dari hutang-hutang ya.